Hey sahabat pro apa kabar semua selamat datang kembali di channel penuh inspirasi proyeksi pada video kali ini kita akan membahas 4 cara mengatasi avoidant personality disorder atau EVPD pastikan untuk menonton video ini sampai selesai sebelum lanjut jangan lupa klik like comment dan subscribe channel proyeksi pernah enggak kamu merasa malu atau takut bergaul dengan berlebihan yaitu dan memilih menyendiri mulu ya sesekali merasa malu tentu adalah hal yang normal namun jika rasa malu tersebut berlebihan dan dibarengi dengan rasa takut terhadap penolakan atau kritik dari orang lain kamu perlu mewaspadanya kondisi ini mungkin bisa jadi tanda avoidant personality disorder avoidant personality disorder atau EVPD atau gangguan kepribadian menghindar adalah gangguan kepribadian yang membuat penderitanya kerap menghindari interaksi sosial dengan orang lain orang yang memiliki gangguan kepribadian ini sering merasa malu cemas dan takut berlebihan terhadap penolakan dari orang lain berbeda dengan sifat pemalu yang biasa avoidant personality disorder membuat penderitanya sulit untuk menjalin hubungan yang dekat dengan orang lain sementara itu pengidap gangguan kepribadian menghindar lebih memilih untuk menyendiri atau merasa kesepian dibandingkan mencoba menjalin hubungan dengan orang lain perasaan ini pun tak cuma datang dan terjadi pada satu fase kehidupan tetapi cenderung menetap pengidap avoidant personality disorder juga kerap khawatir mengecawakan orang lain atau takut terhadap kritik yang ditujukan kepada dirinya sehingga ia cenderung menghindar berbagai aktivitas mereka memiliki ketakutan terhadap penolakan yang amat besar nah ini dia ada cara menangani avoidant personality disorder atau EVPD yang pertama psikoterapi psikodinamik bahwa terapi psikodinamik adalah bentuk terapi bicara ini membantu kamu menyadari pikiran bawah sadarmu ini dapat membantu kamu nih memahami bagaimana pengalaman masa lalu mempengaruhi perilaku kamu saat ini ini memungkinkan kamu untuk memeriksa dan menyelesaikan rasa sakit dan konflik emosional dari masa lalu kemudian kamu dapat bergerak maju dengan pandangan yang lebih sehat tentang diri sahabat pro dan bagaimana orang lain melihat kamu psikoterapi psikodinamik menghasilkan hasil yang bertahan lama dengan manfaat yang berlanjut setelah perawatan yang kedua terapi perilaku kognitif terapi perilaku kognitif atau CBT adalah bentuk lain dari terapi bicara dengan CBT seorang terapis membantu sahabat pro mengenali dan mengganti keyakinan dan proses berpikir yang tidak sehat konsultasi ahli kamu akan mendorong sahabat pro untuk memeriksa dan menguji pikiran dan keyakinan kamu dalam melihat apakah mereka memiliki dasar faktual mereka juga akan membantumu mengembangkan pemikiran alternatif yang lebih sehat yang ketiga pemberian obat-obatan nah pasien FVPD juga mungkin loh perlu mendapatkan obat-obatan seperti antidepresan dan obat berda kecemasan nah obat-obat ini biasanya diberikan jika pasien sudah mengalami gangguan mental lain seperti depresi dan gangguan cemas obat tersebut juga loh diberikan untuk mengatasi anhedonia, insomnia, dan gangguan mood yang keempat mulailah bentuk rasa percaya diri bila pikiranmu berkata aku tidak bisa, aku lemah, atau aku tidak pantas di situasi ini sangkallah dengan perkataan positif seperti aku bisa, aku kuat, dan aku pantas berada di situasi ini nah aku pasti bisa melewati semua ini pahami bahwa di hidup ini selalu ada dua tipe orang yakni orang menyukaimu dan tidak menyukaimu fokuslah pada orang-orang yang menyukaimu dan heraukan mereka yang tidak menyukaimu belajarlah berani untuk menghadapi situasi tersebut semoga video di atas membantu dan bermanfaat bagi sahabat proyeksi jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan aktifkan notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video lainnya dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati